Ya Ida akan diselenggarakan hari Kamis ini ya, jangan lupa datang Jangan lupa datang nanti Ya Ida akan diselenggarakan hari Kamis ini ya, jangan lupa datang Jangan lupa datang nanti hari Kamis ini kita mulai pukul 8 sampai selesai Kita akan memberikan penghargaan-penghargaan kepada para musisi danglut ya Baik penyanyi, musisi, terus kemudian juga pencipta Ada video klip, ada pendatang baru dan sebagainya Dan insya Allah akan meriah karena hampir semua penyanyi danglut ada disitu Baik senior, junior maupun yang middle gitu ya Bocorannya bakalan ada kolaborasi dengan HPS Mare ya? Oh enggak, enggak ada itu HPS Mare-nya enggak ada Enggak ada, jadi ada bocoran Lesti akan duet dengan Sri Deha Itu bedanya Ida dari yang kemarin dengan langsung? Nah jadi kalau Ida pasti dari kemasan, dari talentnya ya Tapi yang beda adalah dari kreativitas plus juga dari kategori-kategorinya Jadi kalau tahun lalu itu kita ada yang apa namanya Yang lokal-lokal itu loh ya Apa musisi, misalnya poplo segala macam kita masukkan Nah kita tahun ini kita pure untuk danglut gitu ya Nanti lihat perkembangannya kalau tahun depan mungkin bisa kita masukkan lagi dan sebagainya Tapi tahun ini kita khusus untuk danglut Tadi kan Ibu bilang ada Lesti duet nanti dengan Sri Deha Lepatnya itu jadi gongnya atau bagaimana? Saya rasa nanti Lesti banyak ya, tampilnya nanti banyak Tapi salah satunya dengan Sri Deha Karena itu banyak yang ditunggu-tunggu juga oleh para netizen ya Para penggemar mereka itu menunggu gimana kalau mereka itu duet Dan nanti akan duetnya keren deh pokoknya Keren Bu yang dinilai dari apanya sih Ibu? Kita ini kan bukan menilai ya Kita bukan menilai tapi ini berdasar pada popularitas atau food dari masyarakat Melalui SMS, melalui video, melalui sosial media IG, Facebook dan ya IG, Facebook ya Nah jadi itu semua tergantung masyarakat Berarti Lesti ini sekarang udah jadi ini lagi industri ya? Lesti kan gak pernah ini Lesti emang bagaimanapun dia adalah jebolan industri Dan ya dia anaknya industri Apakah Sri Deha jadi nanti akan menjadi Lesti yang kedua? Wah itu kan ini sendiri-sendiri ya Masing-masing kan punya ciri khas, punya karakter masing-masing Dan kalau saya malah gak ingin ya Satu jadi yang lain gak mau Jadi maunya adalah masing-masing itu mempunyai karakter sendiri-sendiri Dan masing-masing bisa menjadi idola-idola dari masyarakat Dan masing-masing bisa berprestasi Terus malah bagus kalau berbeda-beda Sehingga makin banyak market yang bisa kita raih gitu Nah jadi biarkan mereka itu jangan mengimitasi menjadi seseorang Tapi biarkan mereka itu menjadi diri mereka masing-masing Saya sebagai orang tua, sebagai industri Hanya bisa memberikan kesempatan, memupuk, mengarahkan Nah nanti selebihnya menjadi apa, menjadi apa Itu adalah tergantung pada usaha masing-masing Gitu Terima kasih Terima kasih